Terima kasih telah menonton! Kita kan main tebak gambar ya, ini adalah sayur yang biasa ada di menu Idul Fitri juga lebaran, coba. Kamu tahu tidak, nama menu ini adalah, nah kamu coba dioper mic-nya. Oke Dion, menu apakah ini namanya? Sayur labu siam. Sayur labu siam, kamu suka nggak makanan ini? Suka. Bagus, 50 ribu. Kalau tadi makanan, sekarang minuman. Ini minuman khas Indonesia. Coba kamu tahu tidak apa nama minuman ini? Namanya siapa? Visa. Visa, oke Visa coba. Nama minuman ini adalah apa? Kopi. Kopi? Kopi, kamu suka minum kopi nggak? Nggak ya? Jawaban Visa adalah salah, Neng. Bukan kopi. Oke, aku kasih clue ini terbuat dari jahe dan gula merah. Ayo. Susu jahe. Susu jahe? Salah. Masih salah. Ayo. Wedang jahe. Wedang jahe. Masih salah. Bandrek jahe. Bandrek jahe. Oke, pernah minum yang kayak gini nggak? Belum pernah minum. Tapi kau tahu? Nebak. Batu! 50 ribu. Tolong dikasih ke Ulfah. Selamat, Ulfah. Minuman hangat satu ini memang udah ada dari jaman dahulu. Di masa kolonial, Bandrek menjadi minuman yang dianggap mewah. Karena dibuat dari rempah-rempah. Sementara di masa itu, rempah punya nilai jual tinggi dan bisa ditukarkan dengan barang berharga seperti emas dan perhiasan. Tak heran, minuman Hasuna ini dianggap bergengsi bagi orang Eropa yang tinggal di Indonesia. Bahkan kala itu menjadi rebutan. Omor Bandrek mulai turun pada abad 19 sampai 20. Karena rempah-rempah sebagai komunitas utama tergantikan oleh kopi, teh, dan gula. Bahkan Indonesia sampai sekarang terkenal akan kopinya dibandingkan rempah-rempahnya. Minuman Bandrek memang punya manfaat dapat menghangatkan badan dan juga membantu menurunkan tekanan darah. Manfaat Bandrek lainnya adalah untuk mencegah perut kembung, mengatasi masuk angin, mencegah tersumbatnya pembuluh darah, mengobati rematik dan pegelinu, mencegah jerawat, dan mempercantik kulit. Yuk warga, kita beli Bandrek. Udah ya, pertanyaannya. Kamu tahu tidak lokasi wisata ini bernama apa? Ayo. Apa namanya? Ayo. Pencarian tambang emas. Apa? Pencarian tambang emas. Pencarian tambang emas? Gunung Rawa Mak. Gunung apa? Gunung Rawa Mak. Gunung apa? Yang kacau. Yang kacau. Yang kacau. Gunung Rawomo. Gunung Rawomo. Rawomo kali ya. Ya. Masih salah jawabannya. Coba yang lain, ada yang tahu nggak? Pelabuhan Bajo. Pelabuhan Bajo. Salah. Kawah Putih Bandung. Kawah Putih Bandung. Oke, Kawah Putih Bandung. Masih salah. Oke, Gina. Jawabannya adalah? Danau Kalimutu. Danau Kalimutu. Jawabannya masih kurang tepat sedikit lagi. Oke, Radit. Jawabannya adalah? Danau Tiga Warna. Danau? Tiga Warna. Danau Tiga Warna. Dapat nggak? Ayo. Dapat atau nggak? Rp50.000. Buat Radit. Danau Kalimutu adalah danau yang berada di Gunung Kalimutu. Memiliki tiga buah danau kawah di puncaknya. Danau ini dikenal dengan nama Danau Tiga Warna. Karena memiliki tiga warna yang berbeda, yaitu merah, biru, dan putih. Warna-warna tersebut selalu berubah seiringnya waktu. Nah, kabarnya, warna-warna tersebut memiliki artis sendiri. Danau berwarna biru atau Tiwu Nuwa Murikufah merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa muda-mudi yang telah meninggal. Danau yang berwarna merah atau Tiwu Atapolo adalah tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang yang telah meninggal. Dan selama ia hidup selalu melakukan kejahatan tenung. Sementara Danau Berwarna Putih atau Tiwu Atapupu merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang tua yang telah meninggal. Para penduduk di sekitar Danau Kalimutu percaya bahwa pada saat Danau berubah warna, mereka harus memberikan sesajan bagi arwah orang-orang yang telah meninggal. Tinggal satu lagi pertanyaannya. Ayo, kira-kira siapa nih yang bisa jawab ya? Coba tebak. Gambar binatang apakah ini? Satu, dua, tiga. Yang mana nih? Siapa namanya? Azri. Jawabannya adalah? Rusa. 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 Jawabannya adalah? Salah. Hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Siapa? Namanya siapa, Neng? Ayu. Ayu, oke. Ayu Ting Ting. Oke, Ayu. Jawabannya binatang apakah ini? Kijang. Kijang? Iya. Betul, 50 ribu. Ya, udah abis ya. Pertanyaannya udah abis. Oke, tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Sekali lagi terima kasih aku udah dijamu dengan baik. Adik-adik, adik-adik, ibu-ibu pembimbing di Panti Asuhan, Ratna, Jaya, Bekasi ini. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Berkah selalu. Tapi mudah-mudahan kemarin sudah ibadahnya bulan Ramadan diterima sama Allah. Amin ya. Aku segenap keluarga besar bahagia langsung tunai mengucapkan selamat hari raya Yudul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa saksikan bahagia langsung tunai setiap hari Senin. Sampai Jumat. Hanya di NET. Da-da.